Halo guys, balik lagi di Mata Hobbit dan Gadget bersama gue Ryu di first impression video kali ini gue akan ngebahas tentang Insta360 X4 nah, improve pun apa aja yang ada di Insta360 X4 ini ketimbang pendahulunya langsung aja kita unboxing dulu oke, sebelum unboxing ya harga pembelian Insta360 X4 ini sekarang di harga Rp 9.249.000 dan kalau di Tokopedia itu ada diskon jadi kalian bisa lebih murah lagi pembeliannya Insta360 X4 kali ini itu nggak ada standar bundlingnya ya kemarin waktu X3 itu kita dapet tongsis yang lumayan sekitar 75 cm-an mungkin kali ini dia lebih banyak ke si alat equipment itu sendiri langsung aja kita unboxing yang pertama kita lihat disini ada si unitnya sendiri terus untuk baterainya juga dia udah langsung masuk di dalamnya sini ya terus ini ada juga kartu garansi dari DNK Pratama satu tahun oke sekarang kita buka box yang ini nah, di box yang ini kita dapet yang pertama kita dapet pouch nah ini pouchnya udah full ya terus ini kita dapet hard case nah ini kita dapet hard case nih coba coba gue pasang dulu hard case-nya oke hard case-nya ini cuman buat ngelindungin back-nya doang ya belakangnya doang depannya mah ngering-gering juga nih kalau misalkan jatuh terus dapet kabel type-c to type-c kabel type-c to type-c-nya sih lumayan tebal nih oh, pendek guys tadi cuman 30 cm terus ini kita dapet apa nih oh, buat ngelap kacanya nih buat ngelap lensanya nah, di pouch-nya ini juga ada kantongnya lagi nih kecil-kecil nih gue belum tau buat apaan nah, ini sekarang kita dapet juga lens guard lens guard jadi semenjak Insta360 X-ray itu sekarang setiap pembelian dapet lens guard kita dapet lens guard dua biji ke depan belakang nanti bakal gue dapetin dulu nah, ini safety guidelines terus waterproof oh, ini info tentang waterproof-nya kartu garansi luarnya dari luar terus quick start guide terus ini ada tempelan oke, gue bakal buka dulu si penutup-penutup lensanya nih plastik-plastiknya oke terus langsung kita pasang si lens guard-nya nah, lens guard X4 ini beda ya sama X3 kalau X3 itu kan masih pake lem ya disininya sekarang X4 ini dia udah kayak ada locking system-nya kita langsung pasang aja oke, guys gue bakal ngebahas desain dan build quality-nya dulu ya secara desain ini kurang lebih masih sama kayak seri sebelumnya X3 cuman menurut gue ini lebih besar lagi lebih panjang lagi sama lebih berat lagi ya dari seri sebelumnya mungkin itu yang bikin dia bisa nge-record sampai 8K di bagian grip-nya ini sisi-sisinya ini juga lumayan enak kalau buat kita pegang langsung di bagian samping sini-nya masih sama kayak sebelumnya juga ada Type-C doang gue sih berharapnya dia bisa Type-C to HDMI ya yang sekarang cuman nanti gue mau ngetes lagi lebih lanjut karena dari seri sebelumnya itu Type-C to HDMI dia masih belum bisa gitu jadi kalau misalkan kita mau live streaming langsung pakai device tambahan itu nggak bisa jadi harus melalui aplikasi kalau untuk live streaming langsung dalam ini baterainya itu masih pakai microSD ya masih pakai microSD dan baterainya juga kayaknya lebih besar daripada seri sebelumnya nih baterainya sebesar 2290 mAh 4,40V nah ini gue akan setup dulu dan ini membutuhkan aplikasi mobile-nya ya nah ini udah gue setup ya si Insta360-nya terus di baterainya ini untung masih ada 60%-an lah nah di settingan foto ya sekarang settingan fotonya itu ada resolusi 18MP sama 72MP 72MP wah 72MP keren juga terus nah ini akhirnya sama juga di videonya dia ada resolusi 4K-nya resolusi 4K-nya itu ada 30fps 25fps sama 24fps tapi gue belum tau ini kalau misalkan di render benar-benar 8K atau mungkin cuma bisa 2K doang kali ya terus masih kayak seri-seri terdahulu ya nah ini gue belum tau nih untuk AI-nya dimana mungkin AI-nya ada setelah kita record si videonya baru pasti proses editing via mobile baru ada si AI-nya ya kalau disini gak ada dia no sekarang gue bakal kasih tau kalian untuk tombol-tombol fisik yang ada di Insta360 X4 ini ya nah yang pertama itu ada tombol power terus di bawahnya tombol power ada tombol Q ya terus di samping kirinya samping kanannya gak ada tombol lagi gak ada tombol lagi nah di depan si layar LED-nya itu di bawahnya itu ada tombol gak bisa dipencet kurang lebih masih mirip kayak seri X3 ya cuman improvement-nya itu lebih ke 8K-nya sama katanya ada AI-tracking-nya gue belum tau sih sejauh mana AI-tracking-nya lebih baik lebih better dari seri sebelumnya kayak gimana kita langsung aja nyoba si device ini ya let's go guys nah ini kita akan coba ini sudah cepat ayo bang ayo bang terima kasih nah oke udah kelar kita ngetest ngetest footage-footage dari si Insta360 X4 ini terus menurut gue kelebihan dari si Insta360 ini yang paling utama itu ada di 8K-nya ya cuman gue belum lihat lebih detailnya kayak gimana pas proses editingnya terus untuk kekurangannya kalau buat gue yang suka olahraga outdoor terlalu berat jadi kalau lagi rolling kayak tadi tuh ngeri jatoh aja buat lebih detailnya bakal gue bahas atau gue ulas di reviewnya nanti ya sampai ketemu di video-video selanjutnya salam atau hobi dan gadget let's go selamat menikmati selamat menikmati